Ah, anjing juga nih. Awas loh ya. Gua bantai-bantaiin dia di sini nih. Gua bilang gitu. Oke, oke. Teriko berarti itu. Di saat tahun 2009 kita punya majalah, ini benedocini selalu di request. Jadi kita dulu majalah, lu tau nggak? Tau banget. Nah, yang megang divisi musiknya sih, Unbound Kill, Speed Kill, sama Alfa. Alfa Korea. Alfa Korea. Alfa Korea. K-pop. K-pop. Jadi, wah ini band apa nih? Karena jujur gua nggak terlalu denger IMO kan. Ya ternyata di saat itu, ini dia lagi jadi pioneer lah Bi. Di tahun, berapa tuh pendiri? 2007. Gua tadi dulu pendiri. Itu, ceritanya gimana tuh Doci tuh? Pendirinya Piggyasker tuh, lu ketemunya dimana sama personenya? Jadi gua itu dari awalnya, dari Sinimo sih. Kalo dari Sinimo, gua punya band namanya Side Project dulu tahun 2001. Itu barengannya sama Friends of Mine, Majesty dan dulu ada compilation namanya Anthems of Tomorrow. Oke 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 oke. Itu tahun 2004 kalo nggak salah. Nah terus, di tahun 2005 gua cabut dari TSP. Oke. Karena, ya gitu lah berantem lah di band segala macem gua cabut TSP masih jalan. Oke. Terus, tahun 2007 itu gua mulai ketemu sama San San. San San punya band. Waktu itu kan gua lagi nonton Fancy gitu. Terus bandnya Killing Me Inside. Oke tau tau tau. Terus dari situ gua kenal sama temen-temennya juga. Terus, ya udah kita sering nongkrong bareng. Terus, ada satu momen dimana gua lagi bantuin si Killing Me nih. Terus, orang-orang dari scene yang dulu gua itu ada di situ. Oke. Nonton. Nonton. Terus kayak, gua dengerin kayak, ngapain tuh gua masih main sama Doji gitu loh. Terus kayak, wah anjing juga nih gitu. Kawas loh ya. Iya, iya, iya. Dari situ tuh gua jadi ketrigger nih. Gua pengen, pokoknya gua harus nge-band lagi nih. Iya. Gua pengen nge-band lagi. Gua bantain-bantain dari scene ini. Gua bilang gitu. Oke oke. Teriko berarti tuh. Teriko gitu ya. Bantain-bantain. Jadi sebenernya, sebenernya di apa ya. Band scene utamanya gua bikin PWG Scenes itu sebenernya buat pembuktian aja. Kalo gua tuh masih bisa. Gua masih punya passion yang bisa nge-drive band. Yang bakal lebih maju daripada band gua yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Dan terbukti. Dan terbukti. Nah dari PWG Scenes itu gua bikin 2007. Ngumpulin temen-temen yang tadinya sebenernya sih. PWG Scenes ini sebenernya cuma, apa ya. Cuma side project. Karena semua yang ada di situ adalah. Gua udah punya band. Udah punya band. San San punya band. Terus Omo punya band. Terus. Si Hitler juga punya band waktu itu. Dan gua waktu itu belum punya drummer. Karena drummernya masih cabutan. Cuma. Karena kita ngobrol itu kayak satu frekuensi semua. Kita suka. Kita suka minuman yang sama. Kita suka substance yang sama juga. Minumannya apa tuh? Minumannya sih dulu. Apa ya? Whiskey? Engga. Kalau risiko itu maki shoulder. Maki shoulder. Talk aja. Talk tuh dimana whiskey. Ya pokoknya waktu dulu. Jaman-jaman itu kita nongkrongnya di Garden. Yang areanya Monopoly Mung. Oh iya. Oke. Terus ya udah kita tiap Sabtu kesitu. Terus dulu kan acara tuh kayak. Ada Muse Cafe. Terus ada. Pokoknya di Jakarta tuh banyak banget lah. Fan event kayak gitu. Ya. Tiap weekend tuh. Jumat Sabtu Minggu tuh pasti ada acara. Dan kita pasti mumpul bareng. Oke. Dan karena kita sering banget bareng. Kemistri di band Piwi guys yang disini. Justru lebih. Lebih apa ya. Lebih kuat. Lebih kuat dibanding band-band yang. Mereka gitu. Oke 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 oke. Akhirnya. Si San San keluar dari bandnya. Fokus di Piwi. Terus. Si Omo juga keluar dari bandnya. Fokus di Piwi. Gitu lah. Sampai bikin album. Sampai bikin album. Sampai bikin album. Di tahun yang sama. Oh di tahun yang sama. Kita bikin 2007 itu bikin stories. From our high school years itu. EP isinya 5 lagu. Dan waktu itu kita launching di Spazio. Spazio itu ada di PIM 2. Oh tau gue. PIM 2. Sekarang udah ada. Udah ada. Udah ada. Dulu disitu tiap hari Jumat ada striptease nya. Nah itu biasanya tuh tau tuh. Masa gak tau. Ternyata gue gak tau. Udah ada disitu. Lo kalo striptease tempat umum gue gak tau sih. Apa yang tau. Ya tau nya yang. Telepon, rumah. Apa yang tau. Ampses. Ampses. Gak. Kalo untuk. Kan lu orangnya suks kompetitif banget nih. Kalo menurut lu di era lu tuh. Yang rival atau yang mau lu kompetisiin untuk P.W. Gaskin tuh. Jadi gini, sebenernya kalo di runet, si P.W. Gessens itu kan genre-nya pop-punk, dan pada era itu sebenernya melodik udah gede, terus ya pop-punk juga udah gede gitu. Tapi, gue justru membesarkan si P.W. Gessens bukan di scene itu, gue justru di scene yang metal, scene screamo, scene emo, supaya gue tuh keliatannya beda dari yang lain. Kalo misalnya gue gede nya disini, kalo gue gede nya di tempat melodik punk atau punk rock atau apa itu, gue cuma jadi band baru disitu. Tapi kalo misalnya gue gede di metal, jadi kayak beda sendiri gitu loh. Jadi orang, wah ini sesuatu yang fresh gitu. Jadi sebenernya placement nya bener sih waktu itu gue mulai P.W. Gessens itu. Itu indisatornya lu tuh ya? Indisatornya gue. Cuman kalo masuk di scene nya punk atau metal gitu, lagu lu jadi metal atau? Tetep pop-punk. Tetep pop-punk. Oh bisa, bisa juga diterima sama mereka? Akhirnya diterima. Ya jadi sesuatu yang fresh jadinya ke dengerannya. Karena waktu itu, ya seperti yang gue bilang kalo misalnya gue masuk ke punk rock, gue disitu sebagai junior yang banyak banget gitu di atas gue gitu. Tapi kalo misalnya gue masuknya di metal, karena waktu itu juga temen-temen gue masih dari yang scene itu juga kan. Scene dari Imo juga, dari Scream juga, dari metal juga. 2000-an awal itu kan yang besar scene nya itu. Nah terus, masuk ke fashion nih Bi. Selain dia punya clothing line, gue masih mau ngerunut sih dari 2007. Dulu, eh lu kenapa namanya Doci? Ayo, gue mau tau nih. Itu bukan nama asli lo kan? Nama-nama gue, nama panjang gue adalah Alditsa Dekanugraha. Ini mau diceritain dari mana dulu, asal nama Alditsa dulu kali ya. Boleh, boleh. Sudah pada tahun nih. Jadi gue harusnya tuh lahirnya tanggal 25 Desember, eh 25 Desember. Dan waktu itu bokap tuh masih dinas di luar kota, di Samarinda kalo gak salah. Pas nyokap masuk ke rumah sakit, nelpon bokap, mau lahir nih tanggal 24 nih, mau lahir besok tanggal 25 gitu. Pulang, bisa pulang ya yaudah pulang. Tapi pas tanggal 25, ternyata bokap gak bisa pulang. Dan tanggal 25 itu gue gak jadi lahir. Jadi nyokap pulang dulu, pulang ke rumah. Dan akhirnya besoknya pas tanggal 26 baru lagi ke rumah sakit. Nyokap ke rumah sakit, bokap balik ke Jogja. Waktu itu gue di Jogja. Bokap ke Jogja nyamperin, pas bokap masuk gue lahir. Tanggal 26 Desember. Nah, jadi kalo misalnya gue lahirnya kemarin ya, bokap gue gak hadir. Tapi karena gue lahirnya tanggal 26, bokap gue ada di situ. Jadi Alditsa, Alhamdulillah dia tiba sekarang. Dari Alditsa Dekanugrah itu disingkat jadi Sadega. Sadega, that's why nama belakang. Iya jadi Sadega. Doci itu sebenernya sih moniker dari SMP. Oke, apa tuh filosofinya? Sebenernya dulu pas gue SMP gue keganggu banget dipanggil Doci. Soalnya Doci itu kayak ngenyek. Oke. Jadi gue pas SMP itu, orang-orang keluar main istirahat, terus ngapa-ngapain. Gue biasanya di kelas aja. Di kelas gue bawa makanan sendiri, terus kalo gak ngerjain tugas ya ngapain lah gitu kan. Geek lah pokoknya. Terus kadang-kadang tiba-tiba ada cewek duduk di sebelah gue. Terus cerita aja gitu, random gitu. Curhat. Curhat gini-gini. Terus dari situ kayak cewek yang ini curhat terus kayak ngerasa nyaman sama gue. Kayaknya gue dengerin gitu kan. Gue kan gak pripen, jadi gue suka dengerin segala macem. Terus akhirnya kayak jadi punya, apa yang namanya ya? Punya image. Ya punya image. Orang yang suka dicurat-curatin gitu. Nah terus salah satu temen gue itu bilangnya gue jadinya dokter cinta. Oh Doci, dokter cinta. Yang gue sebel banget sebenernya dipanggil Doci itu dulu sebel banget. Soalnya kalo ngomong Doci itu kayaknya ngatain gue. Gue gak mau punya image kayak gini gitu. Terus sampai akhirnya udah itu SMP. Tapi pas kuliah, gue kuliah di Paramadina. Gue ketemu sama temen SMP gue. Yang dari jauh ngeliat gue terus manggil Doci. Gitu. Di dengerin. Iya kan. Cimbur di jadinya-jadinya gitu. Kayak semua senior gue juga jadi ngeh kan gitu. Wah Doci, Doci gitu. Ya udah dari situ ya udah gue biasain diri aja. Mas Raja ya. Mas Raja ya. Bekerjaan tapi. Jadi kita kalo mencurah. Boleh, boleh, boleh. Itu masih berlaku gak sampai sekarang? Masih. Temen-temen cewek lu masih. 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 Ini yang lucu ya, jadi seandai-sandai pas tahun lalu, kita pengen bikin satu line yang khusus Jacklot, jadi kita gak ada diskonnya, cuman kita bikin satu yang harganya dibawah daripada yang gue jual, biasanya gue bisa jualan 185, cuman gue bikin satu koleksi di Jacklot, dimana harganya 145 ribu, gak laku men, loh gitu ya, laku mungkin tetep laku Tapi kan, customer gue yang lama justru gak ngeliat itu, begitu dikasih tau, oh ini yang edisi special Jacklot, harganya 145, langsung pindah rak Maunya yang 145 Ini mungkin satu yang gak sadar, jadi gue emang mempertahankan si brand value, si sandai-sandai gitu, ya gak apa-apa lah, gue gak bisa sold out semuanya karena diskon, tapi Kalau dihitung-hitung profitnya juga sama gitu, kalau gue jualan 100 mungkin sama kayak orang jualan 300 Betul, setuju, setuju Iya, 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 iya Dan gak semua brand sih kalau gue liat di Jacklot yang bisa ngejaga harganya tetepnya tinggi, tapi kotis juga oke, manting Karena ini salah satu, ini juga ya, kayak gue tadi bikin band itu kan sebagai pembuktian gitu kan, gue pengen si sandai-sandai ini juga pembuktikan orang-orang yang ngomong Ngeliat brand Jacklot itu kayak brand bazar, brand pasar malem gitu loh, gue pengen mempertahankan, gue, gue justru Gue mempertahankan Jacklot nih, enggak, gak semua kayak gitu, buktinya gue, gue bisa kok ngejaga si Jacklot untuk tetap bisa jualan dengan posisi seperti ini gitu Tapi mirip-mirip sih sama yang urban lakuin sih Iya, disuruh juga gak diskon, ya Bikin sih, tapi ya, 15% Kita gak banting banget juga Nah, bicara soal sani sandai nih Bi, ternyata si Isar, kayak setor gue yang faktai bokil juga Kok lu tau gak, lu kan basketnya gitu ya Sani sandai pernah dipakai pemain NBA Kenneth Farid, wah lu yang bener loh Akhirnya gue ngobrol bertiga nih sama dia di Jacklot kemarin Coba lu ceritain dulu, lumayan bikin gue anj** Oke, gue juga kaget sih waktu itu Waktu gue denger nama Kenneth Farid, jujur gue sebenernya sebelumnya belum tau juga Kenneth Farid waktu itu Tapi ada salah satu follower gue nge-DM Brand lu di-follow nih sama pemain NBA Dia bilang gitu, terus coba gue cek Kenneth Farid 35 kalau gak salah Bener dia follow, follow Sandy Sandi Terus iseng gue DM Gue pertama DM pake arcon gue gak dibales Karena dia gak follow gue kan Gue DM pake sandi-sandi Terus gue lupa DM-nya apa, cuma masih ada gak ya Bener tuh, bukti-bukti itu jangan hilangnya, kita akan jadi sejarah tuh Oh, masih ada nih Assalamualaikum brother, cheers from Indonesia We will be more than honored if you receive a package from us Let us know if you're interested Waalaikumsalam Alhamdulillah, yes I'm interested And insya Allah you can send it to Alamat Vidi Muslim dia bisa Muslim, if possible, with my name on it Syukran, this is truly a blessing from Allah Iya, boleh, boleh Akhirnya ada, memang lo kirim gue dirim Gue kirim, gue kirim Gue sarisnya apa tuh dia? Dia gue nanya, XL atau XXL dia bilang Apa yang ini? Dia bilang kalau misalnya cardnya gede XL aja Cuma kalau kecil XXL Terus akhirnya gue kirim waktu itu XL Cukup tuh ya? Cukup Yang ketit sih Yang ketit sih Yang ketit sih 6 berapa tuh? 6,8, 6,9 Gimba lagi Itu gede banget supaya Badangnya Terus dia kirim, dia kirim video nih pas Pas udah nyampe Dibilang, LUTS GOOD ON YOU MY BROTHER Gua bilang Asking permission to post the video Terus dia bilang I'll make something better Terus Dikirim foto yang gua apa Oh iya Gitu Ya terus Udah itu kan Gua rasa udah cukup disitu hubungan kita kan Ternyata pas Pas lagi Apa Idul Fitri waktu itu Dia mengucapin Dia nge-DM kayak Happy 8 Mubarak Brother gitu Wah gila ini orang Terus Gua lagi posting beberapa artikel baru Dia juga bilang Mau Yang ini bagus nih Dia bilang I just remember main NGA man I just remember main NGA man Gua kirim lagi Gua kirim lagi Terus Kayaknya sih belakangan sih Kemarin gua cek Dia kayaknya udah abis Apa sih Cleaning followingnya dia Jadi Yang tadinya followingnya banyak Jadi sedikit Dan udah gak follow Sandi-sandi lagi Cuman Terakhir gua Gua Apa Gua iseng DM Kalo mau ngirim Ini lagi Alamatnya dimana Terus Oh iya Dia bilang Dia sekarang udah pindah Sekarang dia ada di Houston Terus dia ngasih alamat Houston Oke Jadi walaupun di unfollow Masih Bisa komunikasi Ya apa Mungkin lagi banyak pikiran kan Karena follow Karena kemarin Karena Jika Bang Tadi lu bilang semua Personil di WBGC Punya brand Kalo Kan lu Kompetitif banget nih Kayak Riko Kalo Satu brand Satu band Ada gak sisi kompetisi Kompetisinya Yang sehat Jujur Awal ada Cuman akhirnya Kita kayak belajar untuk Apa ya Belajar untuk Ngejaga ini Ngejaga ego yang dimana brand gue harus lebih bagus daripada brand yang lain Akhirnya kita ya saling kolaborasi sih Gue sama si Aik udah pernah kolaborasi, si Aik sama Ali juga pernah Terus ya saling 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 dukung Karena sebenernya pasar-pasarnya juga dan cerita dibalik brandnya juga beda-beda semuanya Gue punya ciri khas sendiri, yang lain gue punya ciri khas sendiri Yang Lift itu ya? Lift itu Aldi ya? Itu juga rame-rame Tapi menurut lu perkembangan brand di Indonesia makin oke? Atau berjalan di tempat atau gimana? Maksudnya kan sekarang udah banyak bazar-bazar yang ada di mall Karena gue liat jujur kalo dari urban sih melihat Jaklod masih paling kuat ya Bi ya? Jaklod sih buat kita ya walaupun kita sih gak ngebedain pasar-pasar lah walaupun ada A, B, C, D Kalo kita sih harus cukur aja at least ada orang yang actually beli barang kita gitu Karena kalo udah ngebedain lah gue malasah kalo ceri beli ya tutup uangnya juga sama kan menurut kita Dan kalo gue liat di setiap bazar yang gue datengin ada urban Jadi gue bisa masuk di kelas manapun kan sebenernya kan? Kayaknya itu sih yang ngebedain sih memang sih Jadi kita bingung Karena kan kalo yang AB kita bisa masuk ya brand-brand yang AB Dominate, Locale, Obligature, Privacy Club Tapi kalo kita mau samain mereka juga gak bisa karena harga mereka kan di atas kita Terus kalo kita di bawah juga ada tank insomnia, ada shading pride Walaupun harganya lebih dikit Cuman jadi kita di tengah-tengan nih Jadi bingung kita masuknya ke yang mana Tapi ya justru sebenernya ya itu serunya sih Bikin kelas sendiri Bikin kelas sendiri pada akhirnya Middleweight Jadi nah justru Middleweight, otherline Sebenernya persamaan kita sama lo mungkin ya tadi Persepsi mengenai Jaklod adalah Lo mau buktiin juga ke orang Ya Jaklod bukan pasar malam nih Sebenernya itu juga kita kayak gitu sih Karena dengan image urban yang segmennya tadinya Kita memang mau fokus di EBA lah Karena pasar Jaklod juga daya belinya bukan Gila, gila Anak-anak itu jualnya buset Kalo dibuka udah gak kalah kayak orang-orang yang datang ke JS Day Cuman Mungkin bentuknya sedikit beda Tapi selain ini Selain clothing Ada bidang lain gak sih? Si urban Di kantor ini apa si urbannya nih? Di kantor ini Di kantor ini partner gue satu lagi yang tadi Andri Emang punya Bidang art director untuk iklan-iklan TV Oh jadi ada agency juga disini Bukan agency sih Pokoknya dia punya in-house designer untuk divisi dia sendiri Sebagai art director Kurang lebih ada 3-4 designer in-house ya dia Disini designer kita 2 Finance ada admin ada Jadi emang bagi 2 sama dia aja Brand-brand luar favorit lu coba 100 100 jelas 100 Palace gue suka Supreme gue suka ceritanya Terus Apa lagi ya Supreme koleksi? Supreme awalnya koleksi Enggak sih Beli aja beberapa Beli aja beberapa Sampai tahun 2015 Eh enggak Sampai 2016 Gua masih ngumpulin Bogu Terus Gua gak tau kenapa Triggernya waktu itu Jadi susah banget Lebih Kayak 3 kali lebih susah gitu Untuk dapetin Harga yang Oke Harga yang oke gitu Jadi terus Yaudah gua masih ngikutin Perkembangannya Cuman udah gak yang Segitu intunya sih Karena juga terlalu Mainstream kali ya Salah satunya Enggak juga Enggak sih Soalnya kalo kita lihat dari Cara Supreme marketing brand mereka Caranya masih sama kayak Tahun 90an dulu sih Cuman yang bikin Bikin beda kan Pemain-pemainnya Resel-resel Sekarang gak kekontrol kan Kalo dulu kan masih 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 keliatan lah Oh Ya masih 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 keliatan bahwa Yang ngejualin Supreme Ya orang yang emang intu sama Supreme juga Iya Sekarang udah Udah cuman mikirin Wah kalo gua beli ini duluan Gua bakal bisa jual Segini nih harganya Iya Lebih tinggi Lebih tinggi dari dulu Dan kalo dulu tuh Lebih Apa ya Lebih Lebih Barang yang didapetin Resel itu yang Emang udah Udah kepake duluan gitu Kalo sekarang emang Bener-beneran orang tuh Baru Masih ada labelnya Masih ada diplastikin Masih ada struknya Jadi emang orang Niat untuk Ngejual lagi aja gitu Bukan yang emang suka terus Dijual lagi gitu Karena market price nya Masih bagus gitu Kalo untuk sunday-sanday nya Udah ada reseller Sunday-sanday ada Gue kebetulan Masuk Masuk juga di salah satu forum jual belinya sunday Masih ngamatin Seberapa sih value after sale nya Si brand ini gitu Jadi Beberapa artikel gue Gue liat Ada yang topi yang harga jualnya 220 Ada yang sempet dijual Sampai 1,7 Buset Itu yang branding gitu Yang gue liat Dan pelaku Dan Kering beli itu ya Iya 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 Mungkin orangnya juga Tadinya iseng doang Terus Akhirnya ada yang beli Cuman dinego jadi Satu lima Gitu Oke Kita sih belum berapa Kayak gitu tuh ya Ada Ada yang bim-bim Cuman gak tau nih Kalo di resell lagi Atau gak Bisa juga tuh Kalo kita pake konsep itu Kalo dari sunday-sanday nya Ada Movement apa lagi nih Kalo sunday Jadi kalo sunday itu Ada dua Dua jenis artikel Yang satu Artikel forever Kayak Forever Namanya Forever code logo Itu logo bukan Code logo namanya Forever code logo Kenapa ada forever Karena itu akan di repeat terus Forever Niji logo Itu yang Logonya warna-warni Itu akan di repeat terus Oke Jadi kalo misalnya ada forever nya Orang udah tau Ini bukan Artikel that stock Pasti ada lagi Kayak versus kita berarti Ya Itu berarti resell nya juga gak akan jauh dari harga asli nya Ya Tapi kalo misalnya yang Yang lainnya Begitu udah Out of stock Gue gak akan restock Yang limited Jadi emang Emang semua Semua artikel nya gue buat seperti itu Daripada gue bikin Yang restock lagi Yang selain yang forever tadi Gue akan bikin artikel baru Yang gak Jadi itu Akan ngejaga value dari yang Udah pernah gue rilis Dan berhasil tuh Pola itu Kalo misalnya Jordan kan ada retro Iya Jadi keluarin lagi Kayak gitu Iya Dan biasanya itu lebih mahal harganya ya Iya Biasanya yang Iconic Jadi gue punya ada beberapa karakter yang Misalnya gue rilis nya tahun 2007 nih Terus udah lama gak dirilis lagi Pas gue lagi anniversary Gue retro tuh gue keluarin lagi Tapi dalam bentuknya beda gitu Oke 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 Kalo Kalo dari meaning Sandi-sandinya sendiri Itu namanya Dari mana Terus kenapa Oh dimana cerita Terus kenapa Jadi pertama kali Si Sandi-sandi ini Adalah Oh ini flashpad juga Karena hubungannya sama si band Kenapa P.W.G.Sense Akhirnya bisa kerja sama-sama beberapa brand Waktu itu kita kerja sama-sama Polkom Kerja sama-sama Avens Kerja sama-sama Mukbed Pernah sama Nike juga Jadi awalnya adalah Gue Gue ke My Shoes waktu itu Radio Dalem Terus disitu ada Avens Avens gue liat Wah ini bagus nih Ini brand Australia Terus kayak gue ngeliat bahannya bagus Gambarnya juga bagus Tapi harganya Rp.350.000 For t-shirt gue beli Anjin juga ya gitu ya Terus gue ngeliat di Di mana Di hangtag nya Ada emailnya Malam itu gue pulang Gue email Hai Gue Doci dari P.W.G.Sense Blah-blah Dan waktu itu ada MySpace Nah MySpace itu kan Pada saat itu juga udah ada analyticsnya ya Jadi lo tau Place-nya berapa Terus Friends-nya berapa Terus Network-nya seberapa banyak Demografiknya berapa banyak Itu jadi senjata gue waktu itu Kayak gue punya P.W.G.Sense Ini demografik gue di Jakarta Seperti ini Blah-blah Terus gue bilang Ini kayaknya Image kita bisa saling Saling apa ya Saling ngebantu Satu sama lain Saling support ya Saling support gitu Terus Tertarik gak untuk kerjasama gitu Akhirnya dia bales Terus Kayak seminggu habis itu Kita dikirimin satu Cardus gede banget Isinya events Terus Ya udah Terus Dia juga bener-bener support Di websitenya dia Ada bannernya si P.W.G.Sense Dan segala macem Dan itu Jadi brand pertama Brand internasional pertama Yang pernah kerjasama Sama P.W.G.Sense Dan kita lumayan sering review Karena pas kita ke Bali Gue ketemu sama Salah satu Ownernya Ngobrol-ngobrol Terus thanks banget Karena lu udah bantuin Brand kita 500% naik Di Indonesia Oke Terus Dari situ Dari situ gue jadi mikir Brand internasional aja Gue bantuin Bisa dapet profit Dan gue cuman dapet Baju gratis gitu Gue gak dapet profit dari itu Selain baju gratis Dan akhirnya Itu jadi trigger gue Gue harus bikin sesuatu yang Daripada gue bantuin brand orang Gue mau gedein brand sendiri Ini kan bikin sendiri Dan itu awalnya dulu dari Dari merchandise Dari merchandise P.W.G.Sense Dijalanin Terus dari situ gue sempet bikin satu brand Yang kerjasama-sama Cruise Jadi Cruise Ngebikin gue brand baru Namanya Namanya bank Bank Jadi gue kreatifnya Terus mereka produksi segala macem Terus dari situ gue jadi tau Kayak Apa QC sebuah product Terus gue tau Proses gimana caranya Bikin produk ini Sampai ada di tangan gue Terus cara marketing segala macem Terus ngitung HPP sama harga jual Segala macem Dari situ Dan akhirnya Waktu kita start jalan Sampai setahun Gue bilang sama Cruise Yaudah gue mau coba bikin brand gue sendiri sekarang Karena waktu itu gue masih sharing kan Gue mau bikin brand sendiri Dan waktu itu gue lagi di rumah Hari Minggu Lagi beresin kamar gue Terus Sambil makan es krim Oke Jadi waktu itu gue lagi makan es krim Es krimnya jatoh di salah satu Kaus gue Baju gue Terus Kayak Apa ya Jadi kayak ini Tunggu apa bisa jatoh tuh Gara-gara lagi Panas juga sih Lep aja gitu Jatoh Terus gue Jadi langsung kepikiran kayak Ice cream on cotton gitu Ice cream di atas cotton Ice cream di atas baju gitu Terus gue Gue waktu itu selalu memikir Dari Dari banyak Baju yang Ada di kamar gue waktu itu Sedikit yang menawarkan konsep yang Yang kuat Oke Yang konsep yang Apa ya istilahnya Konsisten Oh Konsisten Waktu itu Waktu Waktu 2010 itu Gue lagi look up ke Johnny Cupcakes Johnny Cupcakes Johnny Cupcakes kayaknya Selalu relevan sama si Cupcakes ini kan Dan waktu itu Gak sengaja gue numpain es krim Dan gue terinspirasi sama si Johnny Cupcakes juga Gimana kalau misalnya Gue bikin sesuatu yang es krim nih Tapi ada di atas kaos gitu Itu satu Es krim Jadi gue ngumpulin beberapa ide gitu Itu Menurut satu es krim Terus hari itu adalah hari Minggu Waktu gue BSP Minggu itu hari yang paling santai Dan kayaknya gue rasa Seminggu itu kurang Kalau hari Minggu cuma ada satu Jadi gue repeat Sunday Sunday Company Ada kamu di Sunday Sunday Cup Oke Dari situ Ini 2010 2010 Terus kayak Apalagi sih selain es krim Kalau misalnya Sunday Santai Santai Oke jadi ada Ada slogan lain Chill Nah terus kalau misalnya Misalnya Si Sunday Hari Minggu ini Jadi makhluk Kira-kira makhluknya apa Yang paling santai Yang paling Yang paling males Tapi produktif juga Akhirnya gue pikiran Kucing Jadi ya Antara Ya Sunday ya itu Pokoknya kalau gak Gak santai Es krim Kucing Sama kaos Sama kaos Ya gitu Oke 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 Akhirnya Jalan juga di tahun yang sama Jalan di tahun 2011 Enggak Jalannya di tahun 2011 Jadi selama setahun itu Gue cuma Coba bikin-bikin Terus gue kasih ke temen gue Terus nanya feedback Apa Feedingnya gimana Segala macem Terus gue pake Gue pake di video clip lah Gue kasih ke orang Ya buat Ini dulu aja Ngegedein dulu aja Kayaknya waktu itu gue inget Gue Waktu itu bulan November Waktu itu gue masih Sama Sama pacar gue Terus Kita Launching Jam Jam 12 malem Kenapa jam 12 malem itu? Iseng aja sih Iseng aja Iseng aja Iseng party? Enggak jam 12 malem Jam 12 malem Jam 12 malem Kalau party kan gue gak bisa jualan Jam 12 malem kita buka orderan Dan waktu itu bikin 4 artikel Satu artikelnya Satu artikelnya Satu artikelnya 3 lusin Satu artikel 3 lusin Kita bikin 4 artikel Gue on terus tuh Sampai subuh Subuh habis Terima orderan terus Subuh habis Jadi gue pertama kali launching Rilisnya jam 12 Subuhnya habis Gila Itu berapa piece? Kira-kira 3 lusin 3 lusin kelimpat 3 lusin kelimpat Tapi itu tuh 3 lusin ke 200 200 yang segitu Lu belum ada instagram dong Berarti gitu Instagram tuh 2011 ya? Belum Facebook lah Facebook Dan Twitter Twitter Main Twitter Terus gue dengarnya Sekarang lu lagi bikin Brand baru nih Yang One Triple Nine gitu Iya One Triple Nine Konsepnya gimana tuh? Apa udah rilis kah? Udah 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 rilis One Triple Nine ini sekarang udah Udah Sepatu ke 3 Jadi gue namain sepatunya Saga 1 Saga 2 Saga 3 Dimana Saga 1 sama Saga 2 tuh Bedanya di Ya Semakin kesini Semakin di perfectin aja Soalnya kan Bener-bener itu kan gue Pertama kali bikin sepatu gitu Gue belajar Belajar dari nol lah gitu Iya Dan Triggernya adalah Gue ngeliat banyak Banyak brand lokal Silhouette nya Kalau gak fans Converse Betul Gue pengen Pengen bikin Satu Satu brand yang Enggak terpapus sama 2 Silhouette itu gitu Dan ya udah jadi prosesnya Belajar 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 Akhirnya dapat tuh Akhirnya dapat Jadi Kalau gue perhatiin Kenapa bentuknya seperti fans Satu Converse Karena rata-rata Produksinya Produksiannya itu Dibikin di Fabrikan yang biasa bikin KW Oke Jadi materialnya udah ada Materialnya udah pasti Udah pake Waffle Bawahnya udah pake Soul nya Waffle Terus Pake Vulcan Ice Terus Yaudah Akhirnya Gue pertahaniin Yaudah Vulcan Ice Gapapa Terus Tapi Waffle nya bisa gak Gue gak pake Outsole nya bisa gak Gapake Si Waffle Karena Waffle kan fans banget kan Terus Gue dapet si Ada satu pabrikan Yang punya banyak Slot Punya banyak stock Bawahannya Blazer Oh Nike Blazer Tapi Nike Blazer Sama Nike GTS Adidas Superstar Bawahnya sama Gak ada logo Gak ada logo Gak ada logo lain Yaudah gue pake itu Cuman warnanya gue bedain Sama atasnya tinggal bikin Kuala baru aja Yang kira-kira bentuk Shape nya Seperti yang kaya sekarang Tapi atasnya bisa Bisa gue aneh-anehin Jadi ada si Jadi ada si One triple nine Wah gila Itu juga bisa dibeli di Counter-counter nya Sande-sande Atau Gak beda Itu yang terpisah sih Kalo si One triple nine sendiri Sekarang masih di rumah gue sih Oke Jadi masih online Masih online Berapa itu range harganya Range harganya Gue sekarang matoknya lumayan Jadi Kalo yang bahannya Cordula itu 420 Kalo yang kanvas 430 Yang sweat 4 4 4 4 4 4 5 Karena gue pengen ngumpulin Modal untuk bikin sol sendiri Oke Kalo sol kan bikinnya Per size kan Cetakannya itu Cetakannya bisa-bisa-ngabis Ya lumayan lah Dan gue harus bikin 7 size Jadi modalnya Lumayan Dari 39 Atau 40 Yang sekarang dari 39 Sampai 44 Tapi gue mau bikin dari 36 Sampai 47 Betul Betul Emang banyak Yang kekurangan tuh Yang 44 aja gue Susah Nyari yang 44 43 ya Yang 9 Dan Kalo yang gue pelajarin dari sepatu ya Kebanyakan orang kan mikir Golden size itu 4142 Justru itu yang paling Paling slow Jualannya Karena itu ukuran Yang paling aman Untuk sepatu Jadi kayak Orang yang punya size 4142 Biasanya dia lebih banyak pilihan Untuk beli sepatu kan Jadi kayak Spending buat sepatu baru tuh Jadi lebih Lebih sedikit Daripada yang Wah ini ada 43 nih Gue beli sekarang Oke Bener-bener Dari mana habis gitu ya 43 44 tuh gue justru lebih Lebih cepet jualan Terus kalo sekarang nih Kecil lagi sibuk apa aja nih Aktifitasnya Apakah ke mall Nama anak Apakah masih party-party Ini banget sih Ini banget sih Sekarang Udah 80% Waktu gue Ke anak Sekarang Cuman kalo sekarang Aktifitas Pewi Gessons Lagi mengeluarkan album baru Kira-kira Bulan Juli lah Keluar album baru Oke Bentar lagi dong Bentar lagi Kalo untuk Kalo untuk Sunday-Sunday nya Apakah ada movement-movement Yang akan dinantikan oleh Kawan-kawan Sunday-Sunday Kolaborasi yang jelas Cuman Masih belum bisa di-launch Karena masih Masih Agob juga jadi apa enggak nya Cuman Kita mau Kolaborasi sama Salah satu merek kolor Yang udah lama Rider Bukan Timnya Shoutout buat Urbane Oke Terus buat Teman-teman yang ada di Industri ini Buat kalian Para consumer juga Harus terus Harus lapar terus Akan ilmu yang baru Kecil Harus Kalo dari ceritanya Harus punya daya Kompetisi ini Harus punya daya Kompetisi Harus beli yang asli 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 Dan Beli yang palsu Walaupun lebih murah Pikirin kualitas Pikirin kita-kita juga Gitu Karena kan kita harus Ini depan keluarga Harus beli ya Cari aja Ya support terus lah Yang Moven-moven ini Apalagi yang punya arti Beneran itu Alright Alright Tengah 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 Tengah